Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level pada video kali ini. Saya ingin membahas analisa saham SMRA atau Sumarecon Agung DPK ya. Ini SMRA ini sudah merilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 24 Maret 2023 dan hari ini hari Selasa tanggal 4 April 2023 harganya turun 1,87% ke 525 per lembar saham. Kalau kita cek kinerja harga sahamnya, ini jangka panjang 10 tahun malah ini minus setengah teman-teman ya. Separuh dari value-nya hilang, kemudian 5 tahun minus 35 persen. Namun kalau teman-teman belinya pas 3 tahun yang lalu itu floating profit 30 persen ya. Untuk 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan ini masih floating minus, bahkan sebulan juga floating minus. Year to date 2023 juga masih floating minus 11,57 persen. Harga tertinggi setahun terakhir ada di 7,85 dan terendahnya di 4,98. Jadi ini lebih mendekati ke harga terendahnya. Nah seperti biasa nanti kita akan bahas saham SMRA ini dari 4 analisa. Yang pertama kita akan cek fundamentalnya ya. Ini perusahaannya seperti apa, kemudian kinerjanya seperti apa secara umum. Kemudian seasonality ya, kira-kira harga saham ini biasanya naiknya di bulan-bulan apa. Kemudian dari sisi bandarmologinya, kita akan cek ya perpindahan saham selama setahun terakhir ini dari mana ke mana. Kemudian terakhir dari technicalnya, kita akan estimasi kira-kira harga sahamnya akan ke arah mana. Oke, seperti biasa kita harus kenal lebih dulu ya. Saham SMRA ini adalah, jadi Sumaretson Agung ini kan perusahaan yang bergerak di bidang property dan real estate. Ya kegiatannya emang kembangan kawasan perumahan skala besar. Ya jadi yang diintegrasikan dengan kawasan komersial serta fasilitas pendukung yang lengkap. Jadi kota yang terpadu, jadi kayak membuat city sendiri teman-teman, kota sendiri teman-teman, township gitu ya. Ini ada banyak teman-teman ya, nanti kita akan cek lebih detail ya. Ini sudah listing di bursa lama ya, Rp1.990 ya. IPO price-nya Rp6.800, saya nggak ngerti sudah stock split berapa kali ya, karena datanya saya juga nggak lihat. Oke, ini teman-teman ya, jadi kegiatan usaha SMRA ini, itu ada tiga ya unit bisnisnya ya. Sumaretson yang pertama adalah pengembangan property ya. Terus ada investasi dan manajemen property juga, terakhir rekreasi dan perhotelan ya. Jadi ada pengembangan property, investasi dan manajemen property, kemudian rekreasi dan perhotelan. Kita cek satu persatu secara singkat aja teman-teman ya, karena lumayan banyak. Pertama untuk pengembangan property dulu. Ya ini ada sumaretson kelapa gading ya, ini sudah dibangun lama. Total areanya ini 550 hektare, sudah dibangun 97 persen. Sisanya tinggal 3 persen, jadi ini hampir selesai ya. Kemudian di Serpong, di Serpong ini juga ada, sudah dibangun sejak 93, areanya 800 hektare. Sudah dibangun 40 persen, masih sisa 60 persen, jadi masih lebih banyak yang untuk dibangun teman-teman ya. Kemudian ada Bekasi, Bekasi ini sudah baru ya, baru 2010 dibangun ya. 40 persen juga sudah dibangun, tersedia masih 60 persen. Ya ini Bandung, baru 2015 dibangun, ya 11 persen sudah terbangun dan lahan yang masih bisa dibangun lagi ada 89 persen. Ada Karawang juga, ya 33 hektare, ini sudah dibangun 58 persen, lahan yang belum dibangun 42 persen. Kemudian ada Makassar ya, di Makassar ini yang telah dibangun baru 9 persen, jadi masih banyak banget ya. Yang belum dibangun ada 91 persen. Kemudian di Bogor, Bogor juga sama ya, di Bogor ini baru 6 persen yang area yang telah dibangun, masih ada 94 persen. Dan ini baru dibangun 2020 ya, jadi masih banyak proyeknya. Oke, kemudian itu tadi dari pengembangan propertinya, kemudian yang tadi investasi dan memanage properti ya. Ini ada Sumarecon Mall, Kelapa Gading, Sumarecon Mall Sepong, Sumarecon Bekasi ya. Ini tenon-tenonnya, ya sudah biasa ya kalau di mall seperti ini tenonnya ya. Jadi dia punya 3 pusat perbelanjaan ya. Dan ini properti investasi utamanya tadi ya, sudah ada Samasta Village di Bali juga ya. Selain tadi ini ya teman-teman ya, yang 3 ini. Oke, untuk yang lainnya ada rekreasi, ada rumah sakit, gitu ya teman-teman ya. Hospitality ya, soal rumah sakit. Ya, ada Haris Hotel, Kelapa Gading, Haris Hotel Bekasi, ada Club Kelapa Gading, ini Sports Club. Kemudian ada Pradita University, ada punya sekolah juga ya. Kemudian ada Hotel Pop, Kelapa Gading, ada Moven Peak Resort Spa, ini di Bali juga punya Hotel Bintang 5 ya. Kemudian ada Springs Club, ini di mana ini nggak disebutkan ya. Kemudian ada sekolah juga ya, Sekolah Islam Al-Azhar di Serpong Bekasi. Jadi ini bisnis-bisnisnya dia teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Kalau kita cek ya, dari pendapatannya ini sebenarnya kalau kita lihat ya, naik. Namun sejak 2014 ini flat teman-teman ya, naiknya dari 2010 ke 2014 aja ya. Jadi terakhir-terakhir itu flat. Ya, laba kotornya juga demikian, laba usahnya demikian, dan laba bersihnya malah turun ya. Sudah naik, ini cenderung turun terus ke sini teman-teman ya, 2020 memang paling parah karena COVID ya. Nah, untuk struktur pendapatannya sendiri ini, beban pokok penjualannya turun ya, 2022 turun. Sehingga laba kotornya pastinya naik, beban usahanya naik tipis ya. Sehingga laba usahanya masih meningkat ya, karena tadi beban pokok penjualannya turun cukup besar. Ya, untuk beban lain-lainnya ini meningkat teman-teman ya. Beban lain-lainnya ini meningkat. Saya belum cek ini karena apa, biasanya sih beban keuangan, tapi nggak ngerti juga ya, saya belum cek terus terang. Oke, untuk laba bersihnya ini meningkat teman-teman ya, ini tertinggi 2022. Ya, jadi secara prosentase ini cukup oke, ya. Sudah double digit meskipun beberapa kali memang single digit teman-teman ya. Nah, ini kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Di tutup tahun 2022 ke 2021, pendapatan naik tipis ya, 2,7 persen. Laba kotornya naik, laba usah naik, dan laba bersihnya naiknya cukup besar. Ya, ini karena, apa, kalau kita cek di sini ya, penghasilan atau beban lain-lainnya ini turun cukup besar teman-teman ya. Turunnya cukup besar di sini, naik jadi 1.700, 1.500, ini selisih sekitar 150, kemudian gapnya tambah besar di sini ya. Laba sebelum pajak karena penghasilan atau beban lain-lainnya turun. Ya, sehingga ini naiknya cukup tinggi ya, dibanding 2021. Nah, ini kalau secara strukturalnya juga tadi beban pokok penjualannya turun drastis ya. Lumayan ini turunnya teman-teman ya, jadi impactnya adalah laba kotornya meningkatnya, cukup oke, ya, beban usahanya naik, ya, penghasilan beban lain-lainnya turun. Ini yang menyebabkan laba bersihnya jadi naik, teman-teman. Oke, sekarang kita akan cek valuasinya, teman-teman ya. Kalau pada servis ini dibuat, valuasinya 0,96, jadi di bawah 1, dan pernya 14,12. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk PBV ini adalah paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Ini terendah, kemudian untuk P.I. ratio ini bukan yang paling rendah karena 2013 pernah lebih rendah. Namun ini di bawah rata-rata. Ya, kalau ROE-nya ini 6,8%, nah ini kalau kita cek ya, ROE-nya 2,2%, berarti tadi kemungkinan besarnya adalah beban keuangan, karena ini selisihnya cukup besar, jadi ada hutang, teman-teman ya. Oke, tadi ROE 6,8 kita bayarnya di 0,96, sehingga kita mendapatkan earning yield 7,08%, jadi ini masih terbilang mahal ya, karena di bawah 10%. Untuk dividen sendiri ini tidak rutin bagi dividen ya, pas COVID ya, 2020, 2021, ini itu tidak bagi dividen, meskipun mereka masih profit sebenarnya ya, masih profit. Namun di 2021, labanya sudah dibagikan di tahun 2022 ya, dan 30%. Nah, estimasi ya, mestinya kalau sudah sebelumnya rutin, hanya karena COVID dia tidak bagi ya, kemungkinan ini karena COVID sudah selesai, kemungkinan dia akan tetap bagi dividen lagi ya. Kalau bagi dividen lagi, ini forecast-nya kalau misalnya sama 30%, 11% dibagi harga saat ini ya 2,1%. Untuk seasonality sendiri, kalau kita cek di sini ya, ini rada seimbang ya merahnya, namun kalau kita lihat setiap tahunnya ini lebih banyak turunnya daripada naiknya. Ya, kalau kita lihat juga di 2023 ini sudah naik Januari saja, Februari, Maret, dan April juga sudah minus ya. Ya, padahal di April ini chance untuk naiknya lumayan tinggi ya, 64%, dan Mei juga 64%, jadi yang terdekat adalah bulan April dan Mei. Oke, kemudian kita akan cek juga secara bandarmologinya ya, ini ternyata yang dimiliki oleh masyarakat lebih besar daripada yang dimiliki oleh pengendali, jadi ini cukup menjadi perhatian khusus ya, kalau buat saya pribadi. Karena ini akan sulit untuk mengambil keputusan ya, pengendali ya, karena harus 50% plus 1%. Oke, ini direksi dan komisaris yang memiliki saham ya, ini direksinya cukup besar ya, kepemilikan sahamnya 1,44% ya. Kalau kita cek jumlah pemegang sahamnya di sini, ini nggak kemana-mana ya, nambah tipis ya, teman-teman ya nambah tipis sekali, ini pernah nambah 1.700, jadi cuma switch saja bertukar saja, teman-teman ya, ini jumlah investornya tidak bertambah secara signifikan. Kalau kita lihat di sini partisi asing hanya 15%-an, jadi bisa diabaikan ya pergerakan investor asing di sini. Namun kalau kita lihat, perhatikan sejak bulan Desember asing mulai lepas barang ini, teman-teman ya, mulai lepas SMRA ini. Oke, sekarang kita akan cek setahun terakhir ya di SMRA ini, apa yang terjadi perpindahan sahamnya. Ya, kalau kita cek total lokal ini 74% dan asing 25,53%, ini 12,5 miliar lembar saham. Kalau kita cek ini memang ada yang bukan skriples ya, karena kalau totalnya ini kan 15 tambah ini 16 miliar ya, namun yang skriples hanya 12,5 miliar, jadi ada sebagian yang memang tidak skriples. Ya, kemungkinan besar ya milik pengendali ini, teman-teman ya. Jadi pengendali sebagian skriples, sebagian tidak. Nah, ini kita bahas yang skriples saja, teman-teman, yang bisa dijual di perusahaan efek Indonesia sewaktu-waktu. Ya, jadi ini yang menggerakkan harga saham, jadi kita bahas yang ini saja, kalau kita cek di sini, teman-teman ya. Kita perhatikan jumlah pemegang saham terbesarnya kan lokal ya, paling besar itu adalah corporate ya, corporate ini kemungkinan ya, tadi si pengendali, ya, si pengendali yang skriples, kemudian terbesar keduanya adalah investor retail lokal. Ya, investor retail lokal ini cukup besar kepemilikannya, tadi kalau kita lihat di sini ada direksi ya, 238 juta, ya, ini kira-kira hampir 10 persennya ya, dari kepemilikan retail di sini, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat ya, bagaimana perpindahan sahamnya, kalau kita lihat di sini, retail di sini menambah, padahal tadi jumlahnya juga enggak bertambah signifikan, berarti ada pemegang retail lokal yang menambah kepemilikan sahamnya, ya, ada yang menambah kepemilikan sahamnya, karena jumlah orangnya enggak bertambah, teman-teman ya. Nah, ini dapat barang dari siapa? Kalau pertanyaannya gitu ya, dapat 4,4 persen ini ternyata ada corporate yang jual, namun ini jualnya satu kali saja, teman-teman ya, jadi ini cuma satu kali bert gitu ya, habis itu selesai, ya, dia enggak distribusi berkelanjutan atau akumulasi berkelanjutan. Kemudian yang kedua terbesar adalah reksadana lokal, ya, nah, kalau ini distribusi berkelanjutan nih ya, setiap bulan turun terus ya, jadi ini ya sedang distribusi berkelanjutan. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini, tadi investor asing juga mulai Desember kan turun terus ya, yang paling banyak ini, ini teman-teman ya, yang terbesar kedua, investor asing others ya, di sini memang kelihatan bertambah ya, setahun terakhir, namun kalau kita lihat secara detail ya, dia nambah, kemudian mulai Desember, tadi mulai buang barang terus secara rutin, dan menukinya cukup tajam ya, teman-teman ya, jadi buang barang cukup tajam, sehingga kalau seperti ini, sudah jelas ini sedang distribusi ya, dan yang menampung itu adalah investor retail lokal, yang pastinya enggak bisa intervensi harga, ya, kemungkinan harganya akan turun ya, tadi kita sudah lihat di price performance, itu memang sedang mendekati harga terbawahnya, oke, ini jadi sedang distribusi, teman-teman ya, nah, untuk bulan April sendiri, meskipun baru 2 hari kerja, datanya ini, teman-teman ya, masih kelihatan netral ya, jadi belum terlihat ada distribusi yang dilanjutkan, atau akumulasi, ya, jadi masih netral aja, kemudian kalau kita cek di secara teknikalnya, ini untuk, apa, likuiditasnya 1,15 M per hari, kira-kira di 20 hari terakhir, kemudian kalau kita cek di sini ya, teman-teman ya, ini sebenarnya kalau kita lihat jangka panjang, ini sedang downtrend ya, dengan resistannya itu adalah MA200, ya, dengan resistannya garis hijau ini adalah MA200, namun kalau sebenarnya kita boleh bilang ranging, ya ini juga bisa ranging ya, teman-teman ya, karena dari sini dia tidak membentuk lower low, ya ini tidak membentuk lower low lagi di sini, teman-teman ya, ini tidak membentuk lower low, sehingga di sini dia ranging, namun jangka panjang dia membentuk lower low lagi di sini ya, nah jadi ini saya simpulkan aja, ini downtrend dengan resistannya adalah MA200, meskipun secara supportnya ini tidak membentuk lower low ya, oke, untuk analisa set technical ini teman-teman ya, kemungkinan sih karena dia sedang downtrend dengan resistan MA200, ya dia kemungkinan bisa naik lagi, ya ke sini MA200 kemudian dia akan tetap turun lagi ya, kemungkinan bisa masuk ke 450 harganya, karena tadi kalau kita lihat sedang distribusi, dan yang distribusinya adalah uang-uang besar ya teman-teman ya, dan yang menampung adalah uang retail kecil, bukan retail kecil, retail lokal ya, jadi bukan uang besar lainnya teman-teman ya, oke, kemudian yang terakhir kita akan masuk ke resumnya tadi secara fundamental ya, kinerja jangka panjangnya saya ambil flat aja, karena lebih banyak flatnya daripada growthnya, growthnya juga masih lama sekali, sudah lama, lebih mendekati flat 9 tahun terakhir, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal, ini tidak rutin bagi dividen pada saat COVID aja, namun semestinya ya, bagi dividen lagi semestinya ya, forecastnya 2,1%, untuk seasonality potensi naik di April dan Mei, bandar homologi tadi Maret ke Maret terlihat sedang distribusi, dan April ini masih belum terlihat distribusi atau akumulasi, jadi netral aja, untuk technical downtrend tadi teman-teman ya, dengan resistannya adalah MA200, tidak lupa disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya share di Youtube ini adalah analisa saya pribadi, yang tentu saja juga bisa salah, ya jadi ini bukan ajakan jual dan beli saham SMRA ya, teman-teman silahkan bijaksana dalam menggunakan informasi yang saya share di Youtube ini, teman-teman tetap harus melakukan analisa sendiri ya, jika ingin membeli atau menjual saham SMRA ini, oke, mungkin sampai disini dulu, analisa saham SMRA ini, semoga bisa bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya, terima kasih sudah menonton!